Assalamualaikum sahabat Jumpa kembali dengan Bunda Fitri Kali ini Bunda ingin berjalan-jalan di sekitar kawasan baru barat Hongkong Atau yang dikenal dengan nama New Territories Hongkong Nah seperti ini keadaan Hongkong ya sahabat Cukup bersih sekali Tidak ada orang yang lalu lalang di jalanan menyeberang sembarangan JPO sangat dimanfaatkan oleh masyarakat di Hongkong Nah peraturannya yang disiplin kepat sangat tertib ya sahabat ya Di atas sana ada stasiun kereta listrik Nah Bunda akan naik kereta listrik Untuk itu Bunda akan ajak sahabat-sahabat melihat keadaan sekitar rel kereta listrik ya sahabat Nah keretanya sudah tiba Ayo Bunda akan tunjukkan Ini Bunda berada di Cam Chung Fu Atau stasiun Chung Fu Tepatnya ada di Tin Suwai ya sahabat ya Nah sambil menunggu kereta tiba Kita lihat-lihat dulu ya sahabat Kereta disini Ini umumnya hanya dua gerbong Ataupun satu gerbong saja sahabat Karena ini disebut Wing Chai Atau kereta kecil ya Lebih dikenal oleh masyarakat Hongkong Ini disebut Teng Teng Mungkin karena bunyi klaksonnya Teng Teng begitu sahabat Mungkin ya Nah seperti itu bunyinya Teng Teng katanya sahabat Ini Bunda sudah berada di dalam kereta sahabat Seperti ini suasana di dalam kereta Wing Chai Atau Tedit ini ya sahabat Disebut Teng Teng Mungkin karena bunyi klaksonnya berbunyi Teng Teng begitu sahabat Oleh orang-orang Hongkong disebutnya Teng Teng Atau Saedit Sai dari kata-kata kecil Atau kereta kecil ya Karena gerbongnya rata-rata cuma dua Ataupun satu gerbong saja Nah saat turun maupun naik Kita utamakan yang lebih tua dulu ya Lansia Ataupun orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus Disini sangat disiplin sahabat Dimanapun ada kamera yang memperhatikan ya Atau diawasi oleh CCTV Rel kereta apinya simpang siur sahabat Dan kereta ini berhentinya itu Dua menit sekali Ataupun paling lama enam menit sekali Kereta akan lewat Jadi kita itu sudah memburu waktu Ataupun sudah tahu waktu-waktu Kereta itu akan berhenti ya Di setiap stasiunnya Nah beginilah sahabat Suasana di pedesaannya Hongkong ya sahabat Ini rel kereta apinya Sedang berbentuk C ya Atau lagi mengkol nih keretanya Seperti ini Jadi agak slow jalannya ya sahabat Tapi cantik tempatnya Nah ketika berhenti di salah satu stasiun begini Hanya membutuhkan waktu dua menit Kemudian jalan lagi ya sahabat Jadi semuanya bergerak cukup cepat Tidak ada yang slow dan tidak ada yang dorong-dorongan tentunya Ciri khas dari LRT ini adalah antenanya sahabat Jadi dia punya antena seperti itu Yang langsung bersentuhan dengan kabel listrik Yang berada di atasnya Sepanjang rel kereta yang dilaluinya ya sahabat Jadi antena itu bersentuhan langsung dengan kabel yang menggerakannya Seperti itu Jadi berbeda dengan NTR ya Kalau NTR itu sendiri Laluannya adalah lorong bawah tanah Kalau ini light train ya Light train transit Jadi kita bisa melihat pemanggaman di luar Oke Oke seperti itulah sahabat ya Kereta Macam-macam keretanya disini Ada NTR Ataupun disebut juga ada Teddit Tengteng Wingchai Atau Saidit Banyak bahasa istilahnya ya sahabat Jadi jangan bingung Kalau yang disebutin Wingchai atau sebagainya itu Inilah dia ya LRD Tadi bunda naik 761P Tujuan timiat yunglong ya sahabat Oke terima kasih sahabat yang sudah menonton videonya sampai akhir Semoga bermanfaat Bisa menghibur juga untuk teman-teman semuanya Bunda ucapkan terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya sahabat Semoga kita semua sehat walafia dimanapun berada Oke sahabat beginilah suasana di Hongkong ya sahabat Indah, cantik, bersih dan sangat tertib ya sahabat ya Oke terima kasih sahabat sudah mengikuti videonya Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya